Ikhwani para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Berikut ini kita akan membawakan sekilas dari riwayat hidup atau biografi seorang imam besar Dari kalangan ahlu bayt Rasulullah SAW Dan dari kalangan tabi'in yang berjumpa dengan banyak sahabat Rasulullah SAW Dan tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam Beliau adalah Al-Imam Ali Zinal Abidin, Ibn Al-Husayn, Ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib Wabni Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW Nama beliau pada aslinya dinamakan oleh sang ayah adalah Ali Al-Asghar Al-Imam Husayn punya putera yang bernama Ali tiga orang dan beliau adalah yang paling kecil Ada pun julukan beliau, beliau dikenal dengan beberapa julukan diantaranya Zainul Abidin Dan itu sudah populer di kalangan umat Islam Yang berarti perhiasan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah SWT Di antara julukan beliau juga adalah As-Sajjad Yang artinya beliau adalah orang yang banyak sujud bersimpuh kepada Allah SWT Al-Imam Ali Zinal Abidin dilahirkan di kota Medina pada hari Jumaat tanggal 5 bulan Syaban pada tahun 38 Hijriah Dan beliau mendapati dua tahun dari kehidupan sang kakek Iaitu Al-Imam Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Ada pun pertumbuhan beliau Ma'ashir al-Ikhwar rahimakumullah Beliau adalah seorang yang diasuh langsung oleh sang ayah Iaitu Sayyid Syabab Ahlil Jannah Al-Imam Husayn Dan juga pamannya Al-Imam Al-Hasan Yang keduanya dikatakan oleh Rasulullah SAW Sayyid Syabab Ahlil Jannah Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husayn Adalah dua pangeran pemuda-pemuda di syurga nanti Al-Imam Ali Zinal Abidin Adalah seorang anak yang dikenal sangat giat untuk menuntut ilmu pada masa itu Menuntut ilmu agama dengan sangat giat Dan juga beliau orang yang rajin bertalaki untuk menerima, menyimak Riwayat hadith-hadith sang kakek Rasulullah SAW Baik dari kedua ayah dan pamannya secara langsung Ataupun dari sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara langsung Karena beliau adalah seorang tabi'i jaleed Seorang tabi'in yang berjumpa dengan beberapa sahabat Rasulullah Di antara sahabat yang beliau jumpai dan beliau terima hadithnya Adalah Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari Juga di antara mereka adalah Beliau sempat memuji beliau melontarkan pujian Mengatakan bahwa Al-Imam Ali Zinal Abidin Afqahu Ahli Al-Madin Beliau adalah orang atau penduduk negeri Madinah yang paling pakar dalam ilmu fiqih Beliau juga sempat membuka majlis di masa hidupnya Membuka halakah majlis ilmu di Masjid An-Nabawi Sehingga banyak para pembesar-pembesar dari kalangan tabi'in Yang kemudian bersimpuh duduk berguru Kepada Al-Imam Ali Zinal Abidin Katakanlah di antara mereka seperti Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib Salah seorang tabi'in Yang juga sekaligus menantu daripada sahabat Nabi Abu Hurairah Yang sebagian ulama hadith mengatakan bahwa Hadith mursal khusus dari Sa'id Ibn Musayyib Itu diterima karena memiliki keistimewaan tersendiri beliau Itu adalah salah satu murid beliau Di antara mereka juga yang menimba ilmu kepada Al-Imam Ali Zinal Abidin adalah Sayyidina Al-Imam Sa'id Ibn Jubair Seorang tabi'in yang terkenal karamah dan kewaliannya Ketika beliau mengajar di majlis ilmu Ataupun menyampaikan pemaparan-pemaparan tausiyah di mimbar-mimbar Maka yang beliau utarakan adalah selalu anjuran dan dorongan Agar kita selalu mengingat kepada akhirat Ingat kepada Allah Dan mengingatkan hadirin untuk jangan sampai tertipu dengan dunia yang fana ini Itu orientasi daripada materi yang beliau sampaikan di majlis-majlis beliau Ada pun akhlak dan sifat beliau Maka para ulama mengatakan beliau adalah salah satu manusia yang paling indah wajahnya Dan aroma tubuhnya begitu harum Selalu harum Bahkan beliau ini dikenal orang yang selalu terkadang dalam keadaan tertentu Tampil dengan pakaian yang begitu indah, begitu anggun Dan ketika orang melihat beliau dengan pakaian yang indah itu Seperti heran Kenapa kok harus perpakaian indah? Beliau mengatakan Membaca ayat Al-Quran Katakanlah Siapa yang mengharamkan orang untuk menggunakan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya Al-Imam Yahya Al-Ansari Dan juga Al-Imam Abu Hazim Al-Majani dan banyak ulama-ulama Ketika memuji beliau mengatakan Beliau adalah keturunan Bani Hashim yang paling afdol yang pernah saya lihat dan yang pernah saya jumpai Al-Imam Az-Zuhri Yang dikenal sebagian ulama lahir di hari yang sama dengan beliau Mengatakan Saya tidak pernah menjumpai di kota Madinah Ada orang yang lebih mulia daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin dikenal dengan lautan kemuliaan yang begitu luas dan tidak bertepi Masyur ketakwahannya Sifat zuhud jauh dari dunianya Dan beliau memiliki sifat yang warak Yang ini apik Tidak mau sembarangan mengambil Menjauhi hal-hal yang syubhad Dalam beragama Tawadu menghiasi hari-hari beliau Rendah diri Walaupun beliau seorang yang alim Yang ahli ibadah Dan cicit Rasulullah SAW Tapi beliau memiliki sifat-sifat mulia lainnya Sehingga Beliau selalu mendedikasikan dirinya untuk ibadah Menjauhkan dirinya dari dunia politik Dan Bersikap moderat Pada akhirnya beliau menjadi rujukan umat pada saat itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ma'asyur Al-Ikhwar Rahimahumullah Dikenal juga sebagai seorang yang kalau sudah berdikir Maka beliau sampai pada taraf istighrak Istighrak itu hanyut Sudah tidak sadar siapa di kanan kirinya Depan belakangnya Hanya Allah SWT yang ada di hati beliau Sehingga beliau sudah tidak mengingat lagi waktu Dan bahkan beliau juga orang yang memang tidak mudah Meluangkan waktunya atau menginfakkan waktunya Untuk hal-hal yang santai yang tidak ada manfaatnya Dalam ibadah bahkan beliau dikenal orang yang selalu mengerjakan sholat malam begitu banyak Bukan dalam satu malam Beberapa kali beliau dikenal orang yang sholat malam sampai seribu rokaat Mungkin kita heran Apakah mungkin seribu rokaat dikerjakan satu malam Karena kita tidak pernah kita heran Tapi bagi orang-orang yang mujahadah Dan Allah berikan keberkahan waktu Maka di waktu yang singkat Dia akan bisa melakukan ibadah yang sangat banyak Karena itu tidak heran kalau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsh Di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah Mengutip sebuah hadith Yang juga dikutip oleh Al-Imam Ibn Hajar Dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhrigah Bahwasannya Rasulullah pernah bersabda Kepada salah seorang sahabatnya itu Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari Ketika itu Rasulullah bersabda Ya Jabir, Wahi Jabir Bahwasannya Hussein cucuku Wulidah lahu maulud Kelak dia akan memiliki seorang putra laki-laki Yang bernama Ali Rasulullah lanjutkan Wahi Jabir nanti di hari kiamat Akan ada suara yang menyeru Seluruh manusia mendengar pada saat itu Dimohon diharapkan kepada seorang Yang memiliki julukan Sayyidul Abidin Yakni pimpinan para ahli ibadah Agar berdiri terlebih dahulu Memiliki keistimewaan khusus Yang nanti akan dilihat oleh ahli maugif Semua orang pada saat itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Beliau juga menyusun beberapa doa-doa Dan termasuk yang paling populer Yang sering dibaca di masyarakat kita di Indonesia khususnya Adalah doa yang dibaca ketika khatmul Qur'an Doa yang begitu indah Bila kita memahami bahasa Arab Maka puluhan bahkan ratusan kali ketika kita baca doa itu Serasa kita baru mendengarnya pertama kali Indah, munajat yang luar biasa Betul-betul terlihat bahwa ini ilham dari Allah SWT Al-Imam Ali Zainal Abidin juga dikenal sebagai orang yang suka memerdekakan budak Karena pada saat itu masih ada perbudakan Dan Islam mendukung memerdekakan budak Dan beliau pun selalu memerdekakan budak Apalagi bila datang bulan Ramadan Dan beliau juga orang yang selalu mengumpulkan Menebar kasih sayang kepada orang-orang lemah Mengumpulkan orang-orang lemah Dan menolong orang-orang yang terdolimi Bahkan kisah yang sangat populer Bahwasannya setelah beliau meninggal dunia Ternyata penduduk Madinah baru merasakan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka itu Berasal dari alimam Ali Zainal Abidin Dan mereka baru mengetahui itu setelah beliau meninggal Karena beliau selalu membagi-bagikannya di malam hari Tanpa ada yang mengetahuinya seorang pun Bahkan bila ada orang yang meminta kepada beliau Beliau selalu menutupi wajahnya Supaya tetap menjadi amalan yang rahasia Yang beliau tebar di kalangan umat Islam Sebagian orang mengatakan ketika dimandikan jenazahnya Di salah satu punggung beliau nampak jelas bekas Yang seolah-olah bekas itu bekas dari banyaknya beban yang beliau bawa Kebutuhan makanan-makanan pokok yang mungkin setiap malam beliau tebar di kalangan umat Islam Dan alimam Ali Zainal Abidin ini orangnya Seolahnya bila memberikan hutang Maka beliau tidak pernah menagih hutang tersebut Kepada orang yang berhutang kepada beliau Dan apabila beliau membuat janji kepada seseorang Sebelum janji itu terlaksana Beliau tidak akan enak makan dan minum Karena takut tidak bisa memenuhi janji Dan besarnya tanggung jawab amaliyah tersebut Bahkan bila beliau meminjamkan pakaian Beliau tidak pernah menuntut dikembalikan Dan bila ada orang yang punya hajat Dan di tengah jalan hajatnya terbengkalai Maka beliau segera membereskan hajatnya dengan harta beliau sendiri Bila menunggangi kuda Ataupun tunggangan berupa kendaraan beliau Hewan Maka beliau tidak pernah memecutnya Dan tidak pernah menyakiti hewan tunggangan tersebut Al-Imam Ali Zalabidin termasuk orang yang Gemar melaksanakan ibadah haji Dan beliau seringkali mengajak Pengikutnya orang-orang yang bersama beliau Untuk melakukan ibadah haji Dan seringkali beliau Melaksanakan ibadah haji Dengan berjalan kaki Ini baru sedikit Dari kutipan hidupnya Imam Ali Zalabidin Kita masih akan buka beberapa Cuplikan-cuplikan kehidupan beliau yang sangat menarik Insya Allah Di episode-episode yang akan datang Ikuti terus program ini Kita mengenal Siapa itu Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Perumpamaan Ahlul Baitku Seperti perahunya Nabi Allah Nuh Inilah salah satu Dan nanti masih akan banyak lagi Siapa itu perahu Nabi Allah Nuh Yang layak kita ikuti Dan kita berkiblat kepada beliau-beliau Insya Allah Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya